Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu kita teman-teman dalam pembelajaran pemrograman menggunakan Python dasar yang mana pada saat ini kita melakukan latihan yang kelima yaitu program menggunakan if elif dan else ada dua penugasan yang pertama system grade dan atau klasifikasi nanti kedua adanya noise yang pertama kita pelajari dulu terkait grade dan klasifikasi disini saya telah membuat ada lima grade klasifikasi itu A dengan nilai 90-100 ini klasifikasinya saya menguaskan B itu baik dari 80-89 C cukup 70-79 D kurang 51-69 dengan klasifikasinya kurang tapi masih memiliki kesempatan untuk mengulang hanya satu kali sementara eh dengan nilai 0-50 itu nilainya jelek dan otomatis gagal sekarang kita masukkan dulu variabel pertamanya kita akan menginput data atau variabelnya dari si programernya ya sekarang kita masukin nilai variabel A sama dengan 75 kita masukkan kondisi atau statement if A lebih besar atau sama dengan eh tarulah kita bikin 75 jangan lupa titik duanya kita masukin nilai variabel apa kita buat kita buat print itu ah yang pertama print nilai nilai anda kita depan kredit sangat penguasan nah coba kita run ya kita kita terkesalahan banyak error kita coba rumah 75 anda dengan grade sangat memuaskan karena kondisinya true ya untuk if namun bagaimana jika disini kita buat hanya lebih kecil dari 75-70 maka dia akan tidak ada statement nya ya karena dia nilainya tidak masuk Nah untuk itu kita masukin else else win karena di atas itu 70 itu udah cukup maka kita buat disini cukup oke kita coba run dan nilainya masuk ya namun bagaimana jika kita masukkan else beberapa buah else sekarang karena ada lima kita masukin empat dan else elif kita masukkan tiga elif harus ya arah elif a besar sama dengan yang di atas kita pukar dulu ini besar sama dengan 90 karena nilai yang memuaskan itu kan 90-100 lebih besar dan sama dengan 90 baru yang keduanya edi elif termasukkan 80-400 ring nilai anda dengan upgrade baik baru kita masukkan elif satu lagi dengan ambisi yang ketiga C yaitu A lebih besar sama dengan 70.2 nilai anda dengan upgrade cukup karena dia cukup dia tidak perlu mengulang sekarang kita masukin elif A lebih besar sama dengan 51 51 kita pilih nilai anda dengan upgrade lalu kita masukin elif nah kalau else kita masukkan nilai anda dengan grade jelek dan anda berapa nilai anda dengan grade cukup karena dia 70 bagaimana jika dia 90 kita coba run hasilnya akan sangat memuaskan nah ini program kita sudah masuk ya program kita sudah masuk dari dari sisi si programmer sekarang kita mau masukin dari sisi user nah kalau di user kita meng-user yang meng-input kita harus memasukkan int input kalau kita tambahin disini berapa nilai anda tutup kurung kurung sekali lagi coba kita ranya ya nah sekarang kita isi disini 30 maka sudah masuk ya nilai anda dengan grade jelek baik teman-teman program kita sudah masuk ya coba kita run kembali ya dengan meng-inputan dari si user si pengguna yes kita run berapa nilai anda lalu user akan meng-input seandainya si user memperoleh nilai 88 maka dia akan mendapat grade baik karena klasifikasinya tadi 80-89 itu grade nya baik nah begitu teman-teman terkait pemrograman menggunakan grade nah untuk pemrograman klasifikasi ataupun grade ini udah berhasil ya teman-teman semua sekarang kita coba masuk ke ini masuk ke noise baik teman-teman semua seperti tadi kita akan masuk ke latihan yang kedua yaitu eh adanya noise ya jadi disini kita ada catatannya untuk latihan gua ada frekuensi yang masuk atau diterima itu dalam rx nilai frekuensinya 50Hz jika frekuensinya lebih besar atau sama dari 50 maka akan terkena noise sebaliknya jika frekuensi kurang dari 50Hz maka kecil atau sama dengan kurang dari 50Hz maka tidak terkena noise sementara nilai noise nya kita tetapkan dengan 20 persen maka disini kita tuliskan kalau dari sisi programmer yang meng-input kita masukkan a parabel a sama dengan 50 50 baru kita masukkan kondisi atas statement if siata sepanin if a lebih besar sama dengan ini eh besar atau sama dengan 50 titik 2 apa perintahnya kita print disini kita tulis saja adalah frekuensi yang masuk adalah i jadi kita mulai dari yang masuk adalah koma harus ada koma ya koma lagi baru itu dengan tanda titik 2 nah namun bagaimana jika nilainya tidak masuk ya tidak true pada if makanya yang berlaku adalah else makanya kita masukkan bisa tersebut dengan else print kurung frekuensi ya makanya makanya kita run pada error line 17 nah errornya di sini kalau kita lupa masukin satuannya terlupa masukin satuannya frekuensi yang masuk adalah 50Hz karena inputnya ada 50 bagaimana jika inputnya adalah tidak sama atau lebih besar dari 50 kita coba keranakan potensi anda yang masuk adalah 40Hz karena dia tidak sama makanya tertulis adalah 40 pada else nya karena kondisinya adalah variablenya tetap di A nah sekarang kita akan coba memasukkan inputannya dari si pengguna kalau tadi kan ini inputannya dari si programmer sekarang kita masukin dari pengguna berhubung ini adalah penggunaan dasarnya matematik dengan angka kita akan mulai dengan int ya int input berapa frekuensi yang nah tadi kan kita di atas ada eh konsentasinya ya Nah jadi di situ kita kita tambahin lagi satu lagi kondisi print bukan print sorry bukan print satu kondisi if lagi yaitu dengan sama dengan sama dengan B ya B B sama dengan ini ya dalam kondisi nah ini yang ini yang ini di khai di ini ini yang 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 cari kita tambahin dengan perubah cdf-nya dengan dikurang B disini kita masukin print seluruh yang saya masuk adalah baru yang kedua frekuensi yang hilang karena noise itu noise yaitu karena noise setelah tanda petik koma dulu karena yang noise itu kan yang hilang itu dari sisi persen yang termasuk mb koma lagi petik satuannya lalu satu print lagi nah disini kita buat frekuensi yang diterima ada A yang tak koma ini masuk yang C jangan lupa tanda satuannya yang C nah di else tadi pada else itu adalah yang saya masuk adalah A sama karena dia adalah saat kondisi tidak tercapai maka kondisi else yang akan tereksekusi sekarang coba kita runningkan apakah program ini berjalan atau masih hero never close ada tanda kurung yang kurang nah ini kurang ada kurungnya tutup kurungnya kurang satu Oke kita coba kembali run nah sini udah masuk ya tapi apakah bekerja atau tidak coba masukin angkanya kita coba dengan angka 80 nah karena nilainya lebih tinggi dari 50 maka dia akan terkena noise jadi data yang masuk adalah dari frekuensi yang masuk 80 tadi yang hilang karena noise 20% nya adalah 16hz jadi total frekuensi yang diterima adalah 68hz nah bagaimana kalau lebih kecil kita coba berapaan yang diterima lebih kecil contoh 30 kita akan enter nah dia tidak akan terkena noise nilainya berapaan yang masuk adalah 30hz jadi demikian teman-teman semua mudah-mudahan dari penyelesaian tugas pemrograman saya ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua karena disini kita sama-sama belajar saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pinter untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati